Abraham Lulung Gana atau Lulung dipecat dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Pesatuan Pembangunan. Pemencatan ini dilakukan karena adanya perbedaan sikap politik dengan Ketua Umum P3 Jan Faridz. Lulung menolak untuk mendukung Ahok Danjarot. Jan Faridz mengatakan pada hari Jumat pihaknya telah mengirim surat ke DPRD DKI yang berisi pemencatan Lulung sebagai Wakil Ketua DPRD DKI dan telah menunjuk penggantinya. Jan pun menyatakan siap jika Lulung mengajukan gugatan. Mantan Menteri Perumahan Rakyat ini menyebut sudah empat kali mengeluarkan surat peringatan untuk Lulung sejak Pilkada DKI 2017 putaran pertama karena tidak mematuhi keputusan partai berlambang Ka'bah itu. Setelah putaran pertama selesai, saya rangkul lagi beliau. Saya hubungi beliau. Saya ajak beliau bergabung kembali. Karena saya tidak ingin peringatan 1, 2, 3, dan 4, ini 3, 4, 5, dan seterusnya ini tidak berujung dengan pemecatan. Nah, tiba-tiba dia mendeklarasikan. Nah, begitu dia deklarasikan. Ya, malamnya kita rapat, besoknya keluar surat pemutusan. Pemecatan beliau. Lulung dan DPP Partai P3 berbeda pendapat terhadap dukungan calon gubernur pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Partai P3 mendukung pasangan Basuki Jarod, sementara Lulung mendukung pasangan Anis Sandi. Heranof Al-Bashir, Jakarta.